Wajah Chen Fengdao memerah saat dia memuntahkan setegup darah. Matanya terbakar amarah karena dia marah pada Ling Xiao. Hatinya berdarah. Awalnya, dia bisa mendapatkannya dengan 10 juta batu roh kelas tak tertandingi. Namun pada akhirnya, dia harus membayar 3 kali lipat harganya. Ini semua karena Ling Xiao. Mata Chen Fengdao tampak sangat suram, dan ekspresinya agak menyeramkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan darah dan amarahnya yang mendidih. Dia terus menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Tujuh tebasan pemusnahan bukanlah seni bela diri ekstrim kelas bumi, tetapi seni bela diri kelas surga. Pada akhirnya, dia telah diuntungkan. Xia Rui berdiri di tengah aula lelang dengan ekspresi gembira di wajahnya. Melihat tidak ada yang menawar lagi, dia segera mengumumkan hasilnya. Dengan ini aku umumkan bahwa Chen Fengdao telah memperoleh seni bela diri tingkat bumi yang tiada taraf. Xia Rui mengumumkan, ini berarti tujuh tebasan pemusnahan akan diberikan kepada Chen Fengdao. Chen Fengdao menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, wajahnya masih tanpa ekspresi saat niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Berikutnya adalah item lelang kedua, esensi ilahi yin ekstrim. Begitu Xia Rui selesai berbicara, Ling Xiao dan Dewa Bulan saling memandang dan keduanya terkejut. Mata mereka tampak tajam. Lelang untuk esensi ilahi yin ekstrim akhirnya akan dimulai. Esensi ilahi yin ekstrim dipelihara di tempat yin ekstrim selama jutaan tahun. Ia mengandung jejak ki yin ekstrim siantian dan paling cocok dikonsumsi wanita. Ia dapat mengubah tubuh wanita menjadi tubuh yin murni. Lebih jauh lagi, esensi ilahi yin ekstrim juga dapat digunakan untuk memurnikan pil dan senjata. Itu adalah harta karun legendaris yang dapat memurnikan senjata dao dan pil dao. Total ada tiga tetes esensi ilahi yin ekstrim, dan kami akan melelangnya bersama. Harga awal adalah satu juta batu roh kelas tak tertandingi. Setiap penawaran harus minimal sepuluh ribu batu roh kelas tak tertandingi. Semua orang, silakan ajukan penawaran. Siarui berkata sambil tersenyum. Harta karun surgawi seperti esensi ilahi yin ekstrim tidak terlalu menarik bagi orang biasa. Namun, bagi para alkemis dan pandai besi, harta karun itu sangat berharga. Harta surgawi seperti ini sungguh sulit didapat. Namun, harga awal satu juta batu roh kelas tak tertandingi sudah cukup untuk membuat banyak orang takut. Untuk sesaat, tidak ada yang mengajukan penawaran. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah alkemis berkata, esensi ilahi yin ekstrim ini memang sangat berharga. Saya menawar satu juta batu roh kelas tak tertandingi. Itu Guru Chun Sen. Kudengar dia adalah seorang alkemis yang ditahbiskan oleh keluarga kerajaan. Ternyata dia tertarik pada esensi ilahi yin ekstrim. Mata seseorang berbinar saat dia mengenali identitas lelaki tua itu. Dua juta batu roh yang tak tertandingi. Suara tua namun mendominasi terdengar dari kamar nomor enam. Ada fluktuasi dingin di udara. Master Chun Sen terkejut seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia tersenyum pahit dan berkata, karena Master Pandai Besi telah menyukai esensi ilahi yin ekstrim, aku tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Aku menyerah. Master senjata hebat. Semua orang terkejut dan tatapan mereka langsung tertuju ke ruang enam. Grandmaster Pandai Besi yang mendalam adalah satu-satunya Grandmaster Pandai Besi Kelas Atas di seluruh kerajaan kuno kehancuran besar. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan berpartisipasi dalam pelelangan hari ini? Bukankah dikatakan bahwa Grandmaster Senjata Suan itu eksentrik dan eksentrik, sampai-sampai mereka berani menolak bertemu dengan Kaisar Alam Liar yang agung? Mengapa dia ikut serta dalam pelelangan hari ini? Dia pasti ada di sini untuk teknik pemurnian jiwa kecil. Jiwa seseorang terguncang saat mereka memikirkan harta karun terakhir dan memahami apa yang sedang terjadi. Master Senjata Mendalam telah terjebak di level Master Senjata Kelas Atas selama bertahun-tahun. Alasan mengapa dia ingin menerobos ke level Master Senjata Kelas tak tertandingi pasti karena seni pemurnian jiwa kecil. Nanti pasti terjadi pertarungan sengit. Seorang ahli senjata yang hebat. Mata Ling Xiao berbinar saat dia melepaskan kekuatan mentalnya. Dia bisa merasakan bahwa kamar enam sedang dibungkus oleh kekuatan mental yang kuat. Kekuatan mentalnya seluas lautan dan bahkan lebih kuat dari kekuatan mental Ling Xiao. Ketika kekuatan mentalnya merasakan kekuatan mental Ling Xiao, ada cahaya dingin dan tajam yang menekan ke arahnya. Ling Xiao menarik kembali kekuatan mentalnya dan tatapan jenaka muncul di matanya. Di kamar nomor enam, ada seorang lelaki tua bertubuh tinggi besar dan kekar mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia adalah master senjata mendalam yang terkenal di kerajaan kuno Grandesolation. Pada saat ini, ada secercah cahaya di matanya yang keruh saat dia tampak bingung. Aneh sekali. Kekuatan mental siapa yang sekuat itu? Bahkan kekuatan mental jiaumu tidak mungkin sekuat itu. Mungkinkah orang yang bernama Ling Xiao itu? Sang master senjata hebat bergumam. Saya menawar lima juta batu spiritual kelas tak tertandingi. Suara acu tak acu Ling Xiao terdengar. Semua orang tercengang. Ling Xiao benar-benar akan membuat kekacauan sampai akhir. Dia adalah seorang pria yang bukan pandai besi atau alkemis. Apa gunanya dia mendapatkan esensi ilahi bulan agung? Ketika Heqing dan Chen Fengdao melihat tawaran Ling Xiao, mereka mencibir tetapi tidak melakukan apa-apa. Esensi ilahi bulan agung jelas tidak berpengaruh pada Ling Xiao. Orang ini pasti mencoba menipu kita. Dia terlalu licik. Heqing dan Chen Fengdao mencibir dalam hati. Di kamar dua, saat USN mendengar tawaran Ling Xiao, cahaya aneh melintas di matanya. Kakak senior, kurasa Ling Xiao sedang mencoba memancing Chen Fengdao dan Heqing untuk bertindak. Haruskah kita menunggu beberapa saat sebelum bertindak? Pokoknya, esensi ilahi bulan agung itu pasti milikmu. Tidak ada seorang pun yang akan merebutnya darimu. Mata Xia Hong Siu berbinar saat dia tersenyum. Saya kira tidak demikian. Aku merasa Ling Xiao benar-benar berusaha membeli esensi ilahi bulan agung. Mata USN yang indah berbinar saat dia berbicara. Dia ingin membeli Grand Moon Divine Essence. Saya rasa tidak, esensi ilahi bulan agung adalah yang paling berguna bagi Anda. Dengan esensi ilahi bulan agung, Anda dapat mengembangkan keterampilan sejati bulan agung Anda ke alam sempurna. Mungkinkah Ling Xiao ingin membelinya untuk mendapatkan hati baikmu? Xia Hong Siu tertegun sejenak sebelum menggodanya. Namun, ada kepahitan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Siapa tahu, akan tetapi, aku harus mendapatkan esensi ilahi bulan agung. Mata USN tenang, tetapi ada nada tekad dalam suaranya. Lima juta batu spiritual yang tak tertandingi. Saya menyerah. Master senjata mendalam menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia hanya menawar dengan santai. Namun, lima juta batu spiritual yang tak tertandingi telah melampaui harapannya. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan menawar. Apakah ada lagi yang mau menawar? Ini adalah harta karun kelas atas. Dapat digunakan untuk memurnikan senjata dao dan pil dao. Sangat menguntungkan untuk membelinya. Xia Rui tampak seperti ingin membuat masalah. Suaranya penuh dengan pesona. Tuan Mudaling, sekarang giliran sekte matahari bulan bintang. Mereka adalah lawan kita yang sebenarnya. Guru Jiao Mu sedikit gugup. Dia tahu bahwa Ling Xiao tertarik pada esensi ilahi bulan agung. Oleh karena itu, dia khawatir Ling Xiao tidak akan mampu bersaing dengan sekte bintang bulan matahari. Memang, begitu suara Xia Rui jatuh, suara dingin terdengar dari kamar dua. Sepuluh juta. Dua ratus dua. Yusn sudah bergerak. Mata Ling Xiao berbinar, memperlihatkan jejak cahaya cemerlang. Yusn memiliki tubuh ta'in. Jika dia bisa mendapatkan esensi ilahi ta'in, itu akan bermanfaat bagi kultifasinya. Selain itu, Yusn mengolah teknik sejati ta'in. Ling Xiao tahu bahwa esensi ilahi ta'in dapat membantunya mencapai alam penyelesaian agung. Itulah sebabnya Yusn datang ke pelelangan hari ini untuk esensi ilahi ta'in. Namun, Ling Xiao tidak mau menyerah. Dua belas juta. Kata Ling Xiao. Lima belas juta. Yusn terus menawar. Tuan Muda Ling, kita hanya memiliki total dua puluh juta batu roh tingkat puncak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan sekte matahari bulan bintang, itu tidaklah cukup. Namun, jika teknik pemurnian jiwa kecil dilelang, kita pasti akan mendapatkan sejumlah besar batu spiritual. Tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang harusku keluarkan, aku harus mendapatkan esensi ilahi ta'in. Alasan mengapa sekte matahari bulan dan sekte wanshou berpartisipasi dalam pelelangan terutama untuk teknik pemurnian jiwa kecil. Saya percaya bahwa jika saatnya tiba, Dewi Bulan pasti akan memilih teknik pemurnian jiwa kecil. Mata Ling Xiao berbinar, menampakkan secercah kebijaksanaan. Dua puluh juta. Suara Ling Xiao dipenuhi dengan tekad untuk menang. Dua puluh lima juta. Kata USN, suaranya terdengar jelas seperti biasa. Di seluruh aula lelang, hanya suara Ling Xiao dan USN yang menaikkan harga yang bisa didengar. Tawaran mereka membuat semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun esensi ilahi yin ekstrim sangat berharga dan merupakan harta surgawi teratas, ia tidak memiliki banyak kegunaan. Selain beberapa wanita yang mengolah metode kultivasi atribut yin, pemurni, dan alkemis, seniman bela diri lainnya sama sekali tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, orang banyak mengira esensi ilahi tayin hanya dapat dilelang paling banyak sepuluh juta. Namun, saat Ling Xiao dan USN bersaing, harga esensi ilahi tayin melonjak hingga 30 juta batu spiritual tingkat tertinggi. 30 juta batu spiritual tingkat tertinggi harganya sama dengan tujuh tebasan penghancur. Namun, orang banyak berpikir bahwa esensi ilahi tayin tidak seberharga tujuh tebasan penghancur. Kilatan melintas di mata Ling Xiao. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meneriakkan sebuah angka. 50 juta. Apa? Suara Ling Xiao bagaikan guntur yang menggelegar, membuat semua orang di aula lelang merasa pusing. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah 50 juta batu roh kelas ekstrim. Bahkan keluarga terkuat di ibu kota tidak akan mampu mengeluarkan 50 juta batu roh kelas ekstrim dengan mudah. Apakah Ling Xiao gila hanya karena tiga tetes esensi ilahi yin ekstrim? Belum lagi, dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu roh puncak? Di kotak ketiga, mata murid sekte Wan Sou dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, jumlah 50 juta batu roh puncak sudah cukup untuk mengguncang mereka sampai ke inti. Penatua Hei, mungkinkah Ling Xiao benar-benar ingin membeli esensi ilahi bulan? Jika esensi ilahi yin ekstrim begitu penting baginya, haruskah kita membantunya menaikkan harganya? Seorang murid sekte Wan Sou mencibir. Hei King memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, Ling Xiao terlalu licik. Jika ini adalah jebakan yang dibuatnya, dan kita benar-benar menghabiskan 50 juta batu roh kelas tak tertandingi untuk membeli esensi ilahi yin agung, kita tidak akan bisa mendapatkan seni pemurnian jiwa kecil lagi. Jelas, setelah ditipu oleh Ling Xiao beberapa kali, Hei King sedikit takut. Yang lebih penting, item berikutnya yang akan dilelang adalah Minor Soul Refining Art. Ini adalah keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang. Dibandingkan dengan itu, menghentikan Ling Xiao adalah hal yang kedua. Penatua Hei benar, Ling Xiao terlalu licik. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Murid sekte Wan Sou mengangguk setuju. Sekte Wan Sou tidak bergerak, dan kotak kedua tetap diam. Kaka senior, kau benar. Ling Xiao benar-benar menginginkan esensi ilahi yin ekstrim. Mengapa Anda tidak menawar lagi? Mata Xia Hong Siu menampakkan sedikit rasa ingin tahu. Mata Dewa Bulan berbinar saat dia berkata, yang terpenting sekarang adalah pelelangan seni pemurnian jiwa kecil. Meskipun esensi ilahi yin ekstrim sangat berguna bagiku, jika aku benar-benar mendapatkannya, akan merepotkan bagiku untuk menawar seni pemurnian jiwa kecil. Lupakan saja, karena Ling Xiao menginginkan esensi ilahi yin ekstrim, aku akan memberikannya kepadanya. Xia Hong Siu mengerutkan bibirnya dan berkata, Ling Xiao benar-benar tidak sopan. Dia tidak membutuhkan esensi ilahi yin ekstrim. Mengapa dia harus bersaing dengan kakak perempuan? Kalau begitu, aku khawatir kamu salah. Aku punya firasat bahwa esensi ilahi yin ekstrim adalah apa yang paling diinginkan Ling Xiao. Dewa Bulan tersenyum tipis saat cahaya aneh melintas di matanya. Dewa Bulan tidak meneruskan penawarannya, dan 50 juta batu roh bermutu tiada taraf itu benar-benar membuat semua orang tercengang. Setelah sekian lama, Xia Rui akhirnya tersadar. Wajah tuanya dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak. Kota ke-9 telah menawar 50 juta batu roh kelas tak tertandingi. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Ini adalah harta karun kelas atas yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata dao dan pil dao. Membelinya adalah tawaran yang bagus. Xia Rui berteriak sambil menatap kotak kedua dengan penuh harap. Dia tahu siapa orang di kotak kedua. Bagi orang lain, 50 juta batu roh kelas tak tertandingi mungkin jumlah yang besar, tetapi bagi orang di kotak kedua, 50 juta batu roh kelas tak tertandingi bukanlah apa-apa. Xia Rui benar-benar serakah, 50 juta batu roh kelas tiada taraf. Jika bukan karena Ling Xiao, esensi ilahi yin ekstrim hanya akan bernilai 10 juta batu roh kelas tiada taraf. Kotak kedua masih sunyi, Xia Rui hanya bisa menarik kembali tatapannya dengan kecewa. Karena tidak ada yang ingin melanjutkan penawaran, dengan ini aku umumkan bahwa esensi ilahi yin ekstrim milik kotak ke-9. Peng! Palu emas di tangan Xia Rui terjatuh, menandakan pemilik terakhir dari esensi ilahi yin ekstrim. Ling Xiao menghela napas lega. Seperti yang diharapkannya, Dewa Bulan telah menyerah untuk menawar. Esensi ilahi yin ekstrim akhirnya mendarat di tangannya. Bagi yang lain, menghabiskan 50 juta batu roh kelas tak tertandingi untuk membeli esensi ilahi yin ekstrim adalah pemborosan. Namun, bagi Ling Xiao, itu sepadan tidak peduli berapa banyak batu roh yang dihabiskannya. Esensi ilahi yin ekstrim adalah benih spiritual atribut yin tingkat atas. Itu terkait langsung dengan apakah Ling Xiao dapat menembus ke tingkat kedua dari keterampilan rahasia pemakan surga. Demi esensi ilahi yin ekstrim, dia bersedia membayar berapapun harganya. Aku tidak menyangka kamu begitu kaya. 50 juta batu roh kelas tak tertandingi. Kau mengambilnya begitu saja. Kau membuatku khawatir tanpa alasan. Ling Qingqing menatap Ling Xiao dengan tajam sebelum tertawa terbahak-bahak. Senyumnya seindah bunga yang sedang mekar. Kaka Qingqing, kamu salah tentang itu. Tuan Jiaomu dan aku, jika digabungkan, bahkan tidak memiliki batu roh sebanyak itu. Ling Xiao terkekeh. Apa? Qingqing terkejut, dan sedikit kecemasan muncul di matanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kau tidak bisa mengeluarkan 50 juta batu roh kelas tiada taraf setelah pelelangan, balai lelang Great Wilderness tidak akan membiarkanmu lolos. Kenapa kamu begitu ceroboh? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tidak, aku harus kembali dan mencari ayahku. Orang tua itu punya banyak batu roh. Ling Qingqing berdiri dan bersiap meninggalkan kotak itu. Saudari Qingqing, jangan khawatir. Akan segera ada batu roh. 203. Omong kosong, 50 juta batu roh tingkat tertinggi bukanlah jumlah yang sedikit. Dari mana kamu akan mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat tertinggi? Ling Qingqing bertanya pada Ling Xiao. Karena barang lelang berikutnya disediakan oleh saya. Ling Xiao tersenyum. Pada saat yang sama, suara siarwi bergema di seluruh aula lelang. Hadirin sekalian, sekarang saatnya untuk bagian yang paling menarik dari lelang ini. Barang berikutnya adalah barang terakhir dari lelang ini. Itu adalah teknik kultivasi yang disebut teknik pemurnian jiwa kecil. Seperti yang kalian semua tahu, sangat sulit bagi para alkemis dan pandai besi untuk naik level. Alasan utamanya adalah butuh waktu yang lama untuk meningkatkan kekuatan mental seseorang. Agar seorang Grandmaster Level 9 dapat mencapai alam surgawi dan menjadi satu dengan surga dan bumi, seseorang harus memiliki kekuatan mental yang sangat kuat untuk menerobos. Teknik pemurnian jiwa kecil adalah keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang. Ucapan siarwi membuat seluruh aula lelang terdiam. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ada pun mereka yang sudah tahu bahwa seni pemurnian jiwa kecil akan dilelang, seperti Dewi Bulan, Heking, Master Senjata Mistik, dan Pangeran Sulung, mata mereka berbinar pada saat yang sama. Teknik pemurnian jiwa kecil akhirnya muncul. Hal ini terutama berlaku bagi USN dan Heking. Mata mereka dipenuhi dengan tekat. Siapapun dapat mengolah teknik pemurnian jiwa kecil. Teknik ini menyerap esensi langit dan bumi untuk memperkuat kekuatan mental seseorang. Level tertinggi yang dapat dicapai seseorang adalah level alkemis atau pandai besi. Teknik ini juga membantu ahli alam surgawi level 9 untuk menerobos ke alam mulia yang legendaris. Oleh karena itu, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan nilai dari teknik pemurnian jiwa kecil. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya. Tidak ada harga awal untuk teknik pemurnian jiwa kecil. Semua orang, silakan menawar. Wajah siarwi dipenuhi kegembiraan. Matanya penuh dengan harapan. Dia telah meraup untung besar dalam pelelangan hari ini. Esensi Dewa Yin Ekstrim saja sudah terjual seharga 50 juta batu roh puncak. Jika demikian, berapa banyak batu roh puncak yang akan diperoleh seni pemurnian jiwa rendah? Memang, begitu siarwi selesai berbicara, seseorang mulai menawar. Saya menawar 1 juta batu spiritual. Orang yang mengajukan penawaran adalah Master Chun Sen. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah. Dia telah lama terjebak di ranah Grandmaster Alchimia kelas bawah. Jika dia bisa mendapatkan seni pemurnian jiwa kecil, dia akan mampu membuat terobosan cepat. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk melampaui penasihat kekaisaran dan guru spiritual yang murni. Itulah sebabnya dia meminta 1 juta batu roh puncak sejak awal. 1,2 juta. 1,500 ribu. 1,8 juta. Petik 2.2. Mengikuti dari dekat Master Chun Sen, para alkemis, pemurni senjata, dan kepala klan yang tak terhitung jumlahnya di aula mulai mendidih karena kegembiraan. Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang sangat gembira dan mulai menawar. Pada saat ini, suara dingin terdengar, langsung menekan suara semua orang. Saya menawar 10 juta batu roh puncak. Suara itu datang dari kamar nomor 6 dan penawarnya adalah seorang Grand Master Senjata Mendalam. Saat Master Senjata Mendalam membuka mulutnya, semua orang mulai ragu-ragu. Dalam hal kekayaan, mereka jelas tidak dapat dibandingkan dengan Master Senjata Mendalam. Oleh karena itu, ada yang langsung memilih menyerah. 15 juta. Begitu Master Chun Sen membuka mulutnya, dia menambahkan 5 juta lagi. Matanya berbinar saat dia menatap seni pemurnian jiwa kecil di panggung lelang. Dia siap mendapatkannya dengan cara apapun. 20 juta. Suara Master Senjata Mendalam itu dingin dan ada sedikit kesombongan dalam suaranya. Namun, dia tidak berniat menyerah. Kompetisi untuk seni pemurnian jiwa kecil menjadi semakin ketat. Apakah tamu? Apakah seni pemurnian jiwa kecil itu milikmu? King King tidak dapat memulihkan akal sehatnya. Dia menatap Ling Xiao dengan linglung, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Benar sekali. Minor Soul Raffining Art adalah keterampilan rahasia yang aku proles secara kebetulan. Itu tidak terlalu berguna bagiku dan itulah sebabnya aku melelangnya. Ling Xiao tersenyum tipis. Benar sekali. Kau bukanlah seorang alkemis atau pemurni senjata. Seni pemurnian jiwa kecil memang tidak terlalu berguna untukmu. Seni itu paling berguna bagi para alkemis dan pemurni senjata. Ling King Qing salah memahami maksud Ling Xiao dan menganggupkan kepalanya. Karena itu, Saudari King Qing, ketika aku memperoleh seni pemurnian jiwa kecil, aku pasti tidak akan kekurangan batu spiritual. Anda di sini hari ini untuk seni pemurnian jiwa minor, bukan? Namun, saya sarankan Anda untuk menyerah. Jangan bersaing dengan Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Wanshou. Anda tidak akan bisa menang melawan mereka. Mata Ling Qing Qing meredup saat dia tersenyum pahit. Aku juga tahu itu. Tapi demi ayahku, sekalipun aku tidak menang, aku harus mencobanya. Saudari King Qing, jangan khawatir. Seni pemurnian jiwa kecil tidak ada apa-apanya. Berikan saja pada pamanmu. Ling Xiao tersenyum saat dia mengeluarkan salinan tulisan tangan seni pemurnian jiwa kecil dan menyerahkannya kepada Ling Qing Qing. Ling Qing Qing tercengang. Ini, untukku. Ling Qing Qing merasa sulit untuk mempercayainya. Seni pemurnian jiwa kecil diperebutkan dengan gila-gilaan di pasar. Harganya mendekati 50 juta batu spiritual yang tak tertandingi. Namun, Ling Xiao berkata bahwa dia akan memberikannya kepadanya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, dengan hubungan kita, seni pemurnian jiwa kecil belaka tidak ada artinya. Ling Xiao terkekeh. Setelah mewarisi ingatan tubuh asli Ling Xiao, dia tahu bahwa Ling Xiao adalah seorang seniman bela diri yang tidak berguna. Meskipun dia adalah putra mahkota dari Istana Raja Iblis, dia tidak senang. Meskipun Ling Zhen memperlakukannya dengan baik, Ling Zhen sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk memedulikannya. Di masa kecilnya, Ling Xiao dikucilkan dan diolok-olok. Hanya Sue Wei dan Ling Qing Qing yang merupakan beberapa sosok hangat dan cantik di hatinya. Ling Xiao dapat merasakan ketergantungan dan kepercayaan Ling Xiao terhadap Ling Qing Qing. Seolah-olah dia adalah saudara perempuannya sendiri. Itulah sebabnya Ling Xiao bersedia memberikan seni pemurnian jiwa kecil yang berharga itu tanpa ragu-ragu. Ini, ini terlalu berharga. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Ling Qing Qing sedikit linglung saat dia bergumam. Mata Ling Xiao berbinar saat dia tersenyum. Kakak Qing Qing, jika kamu ingin membalas budiku, kamu bisa memberikan dirimu kepadaku. Menyerahkan diriku padamu. Oh, oke. Ling Qing Qing menganggup, tetapi dia langsung bereaksi. Wajahnya memerah saat dia melotot ke arah Ling Xiao. Ling Xiao menyerahkan diriku padamu. Teruslah bermimpi. Beraninya kau menggoda adikmu. Kau pasti ingin sekali dipukuli. Ling Xiao terkekeh. Godaannya membuat Ling Qing Qing kembali sadar. Dia memeluk erat seni pemurnian jiwa kecil dan menatap Ling Xiao dengan mata berbinar. Di aula lelang, bahkan pangeran ke-9, Xia Yun Ran, pun ikut bergerak. Harga seni pemurnian jiwa kecil semakin lama semakin tinggi. Pada akhirnya, Master Chun Sen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerah. Pada akhirnya, hanya sang pandai besi utama yang terus menawar. 50 juta batu spiritual yang tak tertandingi. 204. 50 juta batu spiritual yang tak tertandingi telah mencapai harga esensi bulan ilahi. Namun, kebanyakan orang merasa bahwa esensi bulan ilahi tidak sebanding dengan 50 juta batu spiritual yang tiada taraf. Sedangkan untuk seni pemurnian jiwa kecil, 50 juta batu spiritual yang tiada taraf masih jauh dari harga akhir. Bagaimanapun, Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Wanshou belum bergerak. 80 juta. Tepat saat tawaran Grandmaster Senjata Mendalam itu mengejutkan, sebuah suara tua dan mendominasi terdengar di aula lelang. He King telah mengajukan tawarannya. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari miriat bis sek, hal pertama yang mereka minta adalah 80 juta batu roh yang tak tertandingi. Harga ini sudah jauh melampaui batas banyak orang. Bahkan Xia Yunran menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan menyerah dalam menawar. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya akan terjadi antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Wanshou. Mungkin Grandmaster Senjata Mendalam akan mampu bersaing untuk itu. Bagaimanapun, sebagai pandai besi atas terkuat di kerajaan kuno tandus besar, kekayaan Grandmaster Senjata Mendalam berada di luar imajinasi. Namun, Xia Yunran merasa aneh bahwa Ling Qingqing tidak berniat bersaing memperebutkan seni pemurnian jiwa kecil meskipun dia mewakili Ling Juechen. Lagipula, Ling Juechen adalah penasihat nasional Great Baren. Dia tidak hanya sangat dipercaya oleh Raja Great Baren, tetapi dia juga seorang Grandmaster Alkimia tingkat atas. Dia seharusnya sangat tertarik dengan seni pemurnian jiwa kecil. 90 juta! Suara dingin USN terdengar setelah He Qing mengajukan tawarannya. Di kotak ke-6, Grandmaster Senjata Mendalam sedikit mengernyit. Dia hanya memiliki 50 juta batu spiritual yang tak tertandingi. Itu tidak cukup untuk bersaing dengan Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Wanshou. Akan tetapi, dia tidak berencana untuk menyerah pada seni pemurnian jiwa kecil begitu saja. Saya menawar 50 juta batu spiritual Tiada Taraf dan Artefak Dao, Pedang Pembas Mi Jiwa. Sang Grandmaster Senjata Mendalam menggertakkan giginya dan mengajukan tawarannya. Apa? Semua orang terkejut dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. 50 juta batu spiritual yang Tiada Taraf adalah satu hal, tetapi Pedang Pembas Mi Jiwa adalah Artefak Dao tertinggi. Sangat sedikit orang di delapan wilayah kehancuran yang dapat menempa Artefak Dao. Artefak Dao berisi kehendak langit dan bumi. Itu adalah senjata ampuh yang hanya bisa digunakan oleh para ahli alam mulia. Pedang Pembas Mi Jiwa sangat terkenal di ibu kota kerajaan. Itu adalah satu-satunya senjata dao milik Master Senjata Mendalam. Konon, pedang itu diperoleh dari reruntuhan kuno. Berkat Pedang Pembas Mi Jiwa, Master Senjata Mendalam menjadi salah satu ahli terkenal di ibu kota kerajaan. Untuk seni pemurnian jiwa kecil, dia benar-benar gila. Dia benar-benar mengeluarkan dua pedang pemusnah jiwa. Jika pedang pemadam jiwa dilelang, kemungkinan besar harganya akan mencapai 100 juta batu roh tingkat tertinggi. Itu berarti bahwa Grand Master Senjata Mendalam akan bersedia menawar untuk seni pemurnian jiwa kecil. Ling Xiao juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Grand Master Senjata Mendalam ini sangat menghargai seni pemurnian jiwa kecil sehingga dia tidak ragu untuk menukarnya dengan Artefak Dao. Dia telah meremehkan seni pemurnian jiwa kecil seni. El Batu Jiwa, untuk seni jiwa mendalam seni jiwa seni. Di kamar pribadi nomor tiga, He King mengerutkan kening. Harganya melebihi ekspektasinya. Dia. Untuk itu. He King berkata acu-ta'acu, dengan sedikit nada dingin dalam suaranya. Ini adalah negara kuno kehancuran besar. Itu bukan negara di bawah Sekte Wanshou. Kalau tidak, mereka tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan. Sekte Wanshou dapat dengan mudah mendapatkan seni pemurnian jiwa kecil untuk menyerahkannya. Harga satu juta kristal roh mengejutkan semua orang. Kristal roh mengandung sumber ki roh yang paling murni. Umumnya, para ahli alam manusia langit perlu menggunakan kristal roh untuk meningkatkan kultivasi mereka. Batu roh kelas tertinggi tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kristal roh langka di daerah delapan desolasi. Sebagian besar berada di tangan tanah suci bela diri. Oleh karena itu, kristal roh langka. Awalnya, seratus batu roh kelas tertinggi dapat ditukar dengan satu kristal roh. Namun, karena kristal roh terlalu berharga, dua ratus batu roh kelas tertinggi hanya dapat ditukar dengan satu kristal roh di pasaran. Bahkan, seseorang mungkin tidak dapat memperoleh satu kristal roh pun. Oleh karena itu, He King menawar satu juta kristal roh. Itu setara dengan dua ratus juta batu roh tertinggi. Melihat harganya, bahkan Grandmaster Senjata Mendalam menggelengkan kepalanya dan menyerah. Meskipun Grandmaster Senjata Mendalam memiliki sejumlah kekayaan, ia tidak dapat dibandingkan dengan tanah suci bela diri seperti Sekte Wansou. Kaka senior, apa yang harus kita lakukan? Satu juta kristal spiritual telah melampaui ekspektasi kami kali ini. Aku tidak menyangka Sekte Wansou begitu murah hati. Mereka rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk seni pemurnian jiwa kecil. Mata Xia Hong Siu menampakkan sedikit kekhawatiran. Tidak apa-apa, seni pemurnian jiwa kecil akan menjadi milik kita. Mata Dewi Bulan bersinar dengan cemerlang. Dia berkata dengan lemah, Aku akan membayar satu juta kristal spiritual dan batu matahari ilahi. Mengenai harga batu matahari ilahi, aku ingin meminta rumah lelang kehancuran besar untuk menanyakan kepada orang yang memiliki seni pemurnian jiwa kecil. Satu juta kristal roh sudah cukup. Tapi apa itu batu matahari ilahi? Banyak orang menunjukkan sedikit keraguan di mata mereka. Batu matahari ilahi, Sekte Matahari Bulan Bintang sungguh murah hati. Konon, Batu matahari ilahi adalah batu yang yang jatuh dari matahari. Batu ini mengandung kekuatan yang Konon, Batu ini merupakan harta karun tertinggi untuk menyempurnakan senjata berdaulat. Sekte Bintang Bulan Matahari bersedia mengeluarkan batu matahari ilahi. Sang Grandmaster senjata mendalam terkejut. Batu yang yang jatuh dari matahari merupakan harta karun tertinggi untuk menyempurnakan senjata kedaulatan. Meskipun tidak semua orang tahu apa itu batu matahari ilahi, mereka memahami kedua kalimat ini dan langsung tercengang. Sekte Matahari Bulan Bintang bersedia membayar harga setinggi itu untuk seni pemurnian jiwa kecil. Bahkan Sekte Matahari Bulan Bintang tidak memiliki banyak harta seperti batu matahari ilahi. Di ruang ketiga, Heking dan murid-murid Sekte Wan Sou tampak muram. Sialan. Batu matahari ilahi adalah harta karun yang digunakan oleh garis keturunan Dewa Matahari dari Sekte Bintang Bulan Matahari untuk mengolah teknik matahari sejati. Hanya ada tiga bagian di seluruh Sekte Bintang Bulan Matahari. Bagaimana mungkin Dewa Bulan memiliki harta karun dari garis keturunan Dewa Matahari? Bagaimana mungkin silsilah Dewa Matahari sepakat untuk menukar batu matahari ilahi? Ekspresi Heking sangat buruk. Dia mengerti apa arti batu Dewa Matahari dan betapa berharganya batu itu. Batu matahari ilahi merupakan harta yang tak ternilai bagi garis keturunan Dewa Matahari dari Sekte Matahari Bulan Bintang. Penatua He, meskipun batu matahari ilahi itu berharga, batu itu memiliki kegunaan yang terbatas seperti esensi matahari bulan. Saya khawatir orang yang melelang seni pemurnian jiwa kecil mungkin tidak menyukainya. Kita masih punya kesempatan. Seorang murid Sekte Wan Soho berkata, Kita hanya bisa berharap begitu. Kalau tidak, aku takut seni pemurnian jiwa kecil akan jatuh ke tangan Sekte Matahari Bulan Bintang. Mata Heking dipenuhi dengan kengganan. Jika mereka tidak berada di kerajaan kuno tandus besar, dia tidak perlu bersikap begitu terkendali. Dia bisa saja merebutnya. 205. Di ruang 9. Ling Xiao segera berdiri, matanya memperlihatkan jejak kegembiraan yang tak tertandingi. Batu suci matahari, itu sebenarnya batu suci matahari. Aku tidak menyangka Sekte Matahari Bulan Bintang bersedia mengeluarkan batu suci matahari untuk taktik pemurnian jiwa kecil. Napas Ling Xiao menjadi cepat, dan dia tidak bisa tenang. Batu suci matahari adalah harta karun terbaik seperti esensi matahari dan bulan. Itu juga merupakan benih spiritual atribut yang terbaik. Ling Xiao masih khawatir tentang cara mendapatkan benih spiritual atribut yang, namun dia tidak menyangka USN akan memberikannya secara langsung. Dia tidak bisa melepaskan batu suci matahari. Jiao Mu, setujui pelelangannya. Satu juta kristal spiritual, sepotong batu suci matahari, dan taktik pemurnian jiwa kecil untuk Sekte Matahari Bulan Bintang. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berkata perlahan. Iya, Tuan Muda Ling. Jiao Mu juga bersemangat. Dia tahu bahwa benih spiritual atribut Yin dan yang sangat penting bagi Ling Xiao. Dia tidak menyangka seseorang akan mengiriminya bantal tepat saat dia hendak tertidur. Seni pemurnian jiwa kecil telah dikirim ke rumah lelang kehancuran besar oleh Grandmaster Jiao Mu. Selain itu, dengan status Grandmaster Jiao Mu, ia mampu menjaga kerahasiaan tingkat tinggi. Bahkan para pangeran tidak dapat mengetahui siapa yang telah mengirim seni pemurnian jiwa kecil. Tak lama kemudian, seseorang dari Balai Lelang Tandus Besar datang untuk menanyakan pendapat Tuan Jiao Mu. Tuan Jiao Mu juga memberitahu pihak Balai Lelang tentang keputusan Ling Xiao. Di Aula Lelang, telinga Xia Rui berkedut. Dia melirik rumunan sambil tersenyum dan berkata, kami baru saja bertanya kepada senior yang mengirim taktik pemurnian jiwa kecil. Dia pikir batu suci matahari adalah harta yang tak ternilai. Sekte bintang bulan matahari menawarkan 1 juta kristal spiritual dan sepotong batu suci matahari, yang membuatnya sangat puas. Oleh karena itu, taktik pemurnian jiwa kecil dimenangkan oleh tamu di kamar 2. Di kotak nomor 3, wajah Heking dan murid-murid sekte Wanshou lainnya menjadi sangat jelek. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Sialan, jangan beritahu aku siapa yang mengirim taktik pemurnian jiwa kecil. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Seorang murid sekte Wanshou meraung. Itu benar, bukankah dia sengaja mengganggu sekte Wanshou? Meskipun batu suci matahari sangat berharga, bukan berarti sekte Wanshou tidak mampu membelinya. Mengapa taktik pemurnian jiwa kecil harus diberikan kepada sekte bintang bulan matahari? Murid sekte Wanshou berkata dengan marah. Mata Heking juga menampakkan sedikit rasa dingin saat dia berkata perlahan, lupakan saja, jika aku tidak bisa mendapatkan seni pemurnian jiwa kecil, aku hanya bisa bilang kalau itu takdir. Terlebih lagi, batu matahari ilahi memang sangat berharga. Kita sama sekali tidak dapat bersaing dengan sekte bintang bulan matahari. Penatua, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Mengapa kita tidak membunuh dewa bulan dari sekte matahari bulan bintang dan merebut teknik pemurnian jiwa kecil? Mata para pengikut sekte Wanshou dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu mau mati? Heking melotot ke arah mereka dan berkata, apakah kalian tahu siapa dewa bulan? Dewa bulan dan dewa matahari dikenal sebagai murid paling menonjol dari generasi muda sekte matahari bulan bintang. Mereka juga dikenal sebagai bintang kembar matahari bulan. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Di sekte Wanshou kami, hanya Longzi dan Fengzi yang dapat bersaing dengan mereka. Bahkan aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mengalahkan dewi bulan. Jika kau memiliki pikiran seperti itu, kau hanya akan mencari kematian. Apa? Apakah dewa bulan sekuat itu? Mata para pengikut sekte Wanshou dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jangan meremehkan dewa bulan. Bahkan Master Sekte berkata bahwa dewa matahari lebih rendah dari dewa bulan dalam hal bakat dan potensi. Selama kurun waktu ini, kalian semua sebaiknya berperilaku baik dan menunggu para ahli dari sekte tiba. Heking memperingatkan mereka. Iya. Para pengikut sekte Wanshou terkejut dan kesombongan mereka berkurang saat mereka menjawab dengan suara berat. Setelah teknik pemurnian jiwa kecil diputuskan, pelelangan pun berakhir. Tidak diragukan lagi, ada banyak liku-liku dalam pelelangan itu dan semua orang terkejut. Terutama pertempuran rahasia antara Ling Xiao, Sekte Wanshou, dan Chen Fengdao. Ling Xiao juga telah membeli esensi ilahi matahari bulan dengan 50 juta batu spiritual. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Dewa Bulan Misterius dari Sekte Matahari Bulan Bintang telah membeli teknik pemurnian jiwa kecil dengan 1 juta kristal spiritual dan batu matahari ilahi. Itu adalah kristal spiritual. Seluruh kerajaan kuno tandus besar tidak memiliki kristal spiritual sebanyak itu. Bagaimanapun, tambang kristal spiritual berada di tangan 5 tempat suci bela diri. Oleh karena itu, ada banyak ahli di 5 tempat suci bela diri. Di kerajaan kuno tandus besar, seorang ahli alam manusia langit dianggap sebagai penguasa. Semua orang bahkan lebih penasaran tentang pemilik teknik pemurnian jiwa kecil. Pada saat ini, Ling Xiao dan Master Jiaumu telah tiba di belakang panggung rumah lelang Grid Baren. Mereka telah berhasil menyelesaikan semua akun dan menerima 1 juta kristal spiritual, esensi ilahi matahari bulan, dan batu matahari ilahi. Dengan 1 juta kristal roh, Ling Xiao akan mampu berkultivasi dalam waktu yang lama. Selain itu, kekayaan bersih Ling Xiao juga menjadi sangat tinggi. Esensi ilahi matahari bulan dan batu matahari ilahi merupakan kunci terobosan Ling Xiao ke tingkat kedua keterampilan rahasia pemakan surga. Oleh karena itu, lelang ini merupakan panen besar bagi Ling Xiao. Di ruangan lain, Chen Fengdao juga memperoleh cakram diok tujuh tebasan penghancur sesuai keinginannya. Namun, dia telah menghabiskan 30 juta batu roh untuk membeli cakram diok tujuh tebasan penghancur. Hal ini membuat hati Chen Fengdao sakit. Seluruh keluarga Chen telah menderita kerugian besar. Ling Xiao, jika aku sudah berhasil mengolah 7 Destruction Slash, aku pasti akan membunuhmu. Chen Fengdao berkata sambil menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Berdengung. Saat Chen Fengdao mengeluarkan cakram diok hitam yang diperolehnya, kedua cakram diok itu berdengung dan mulai memancarkan cahaya misterius dan kuno. Tulisan-tulisan Samarjima tersebar, dan tampaknya ada kilat hitam yang menempel pada cakram diok. Niat pedang yang sangat tajam menyebar, seolah-olah dapat menghancurkan cakrawala dan menghancurkan dunia. Itu sangat kuat, tangguh, dan luas tak tertandingi. Dentang. Suara renyah terdengar. Dua cakram diok itu menyatu dalam sekejap. Riak-riak hitam menyebar ke segala arah. Simbol-simbol magis berkeliaran di sekitarnya. Dua cakram diok itu menyatu dan berubah menjadi pisau diok hitam. Pisau itu tampak sangat kuno dan sangat aneh. Terlebih lagi, Chen Fengdao samar-samar dapat melihat kata-kata misterius muncul di cakram diok. Sialan, ada segel lagi. Chen Fengdao menyuntikkan kisejatinya ke dalam cakram diok untuk merasakannya. Seketika, ia merasa seolah-olah ada lapisan kabut yang menyelimuti cakram diok. Ia tidak dapat melihat kata-kata pada cakram diok dengan jelas. Ekspresi wajah Chen Fengdao menjadi agak tidak sedap dipandang. Tuan muda, mari kita kembali dan meminta bantuan tuan tua. Selama kita dapat memecahkan segel terakhir, kita akan dapat memperoleh keterampilan bela diri kelas surga yang kuat. Kata kepala pelayan setengah bayar berjubah hitam itu dengan bersemangat. Baiklah, ayo kita kembali. Ketika aku berhasil mengolah seni bela diri di cakram diok, itu akan menjadi kematian bajingan itu. 206. Kakak senior, mengapa kau membayar harga yang begitu tinggi untuk mantra pemurnian jiwa kecil? Dan tahukah kau siapa pemilik mantra pemurnian jiwa kecil itu? Siah Hong Siu bingung. Meskipun mantra pemurnian jiwa kecil dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, mantra itu hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang hingga ke tingkat master alkimia tertinggi. Ada beberapa master alkimia di sekte matahari bulan. Meskipun mantra pemurnian jiwa kecil sangat berharga, tidak ada gunanya menukar batu dewa matahari dengannya. Batu dewa matahari adalah sumber kehidupan garis keturunan dewa matahari. Kali ini, dewa bulan hanya meminjamnya dari kepala sekolah, tetapi dia benar-benar menukar batu dewa matahari. Jika garis keturunan dewa matahari mengetahuinya, akan ada banyak masalah. Dewa bulan tersenyum tipis. Hong Siu, mantra pemurnian jiwa kecil dapat meningkatkan kekuatan spiritual para alkemis dan pandai besi, sehingga mereka dapat naik level. Tapi, tahukah kamu apa itu kekuatan spiritual? Siah Hong Siu berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritual terlalu tidak nyata. Jika seseorang tidak menyentuh level itu, mereka tidak akan mampu memahaminya. Kekuatan spiritual adalah salah satu asal usul kehidupan. Dewa bulan berkata dengan lemah, tiga harta karun tubuh manusia adalah kekuatan spiritual, ki, dan roh. Seseorang dipelihara oleh dunia dan memiliki tubuh yang kuat. Misalnya, kekuatan darah dan ki adalah kekuatan spiritual. Ketika Anda melangkah ke jalur seni bela diri, Anda menyerap ki spiritual dan mengolah ki sejati bawaan dan ki gang bawaan. Itulah tahap pemurnian ki. Begitu Anda menyatu dengan dunia dan melangkah ke alam surgawi, Anda akan menyentuh kekuatan spiritual yang tak berwujud. Itulah pengembangan potensi otak dan cara yang tak terduga. Suara dewa bulan terdengar tenang, tetapi di telinga siya Hong Siu, seolah-olah pintu asal mula seni bela diri telah terbuka. Hal itu membuatnya semakin fokus. Jika seorang kultifator alam surgawi ingin menerobos ke alam mulia, hambatan terbesarnya adalah kekuatan spiritual. Jika kau bisa mendapatkan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu, meski hanya sedikit, itu akan sangat meningkatkan peluangmu untuk menerobos ke alam mulia. Namun, metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan spiritual adalah sebuah legenda. Mungkin metode itu muncul di zaman kuno, tetapi sekarang metode itu sangat langka di wilayah delapan desolasi. Jadi, kamu tahu betapa berharganya mantra pemurnian jiwa kecil, bukan? Tidak semudah itu untuk membina beberapa ahli alkimia dan pandai besi untuk sekte. Yang lebih penting, agar orang-orang dari sekte matahari bulan dapat memiliki peluang lebih tinggi untuk menerobos ke alam mulia. Suara dewa bulan dingin, tetapi tegas, membuat tubuh siya Hong Siu bergetar. Alam mulia adalah alam yang membuat orang gemetar hanya dengan menyebutkannya. Seorang kultifator alam mulia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kultifator terkuat di seluruh wilayah Bahuang. Bahkan kerajaan kuno kehancuran besar saat ini tidak memiliki ahli alam mulia. Fakta bahwa mantra ini dapat meningkatkan peluang mencapai alam mulia menunjukkan betapa hebatnya mantra pemurnian jiwa kecil ini. Tidak heran sekte Wansou begitu putus asa untuk mendapatkan mantra pemurnian jiwa kecil. Jika Dewi Bulan tidak mengeluarkan batu matahari ilahi, hasilnya akan berbeda. Akan tetapi, bagaimana Dewi Bulan tahu bahwa penjual misterius itu membutuhkan batu dewa matahari. Reputasi balai lelang Grandesolate sangat baik. Meskipun itu milik klan Xia, jika seorang tamu terhormat ingin merahasiakannya, bahkan para pangeran dan putri tidak akan dapat mengetahuinya. Hanya kaisar Grandesolate yang akan mengetahui identitas orang itu. Dewi Bulan tampaknya telah melihat kebingungan Xia Hongsiu. Dia tersenyum dan berkata, aku memang telah menebak identitas pemilik seni minor pengubah jiwa. Siapa dia? Minat Xia Hongsiu langsung terusik. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Mata Dewi Bulan berbinar saat dia memikirkan aura yang familiar itu. Wajah tampan muncul di benaknya. Di sisi lain, He King dan murid-murid Sekte Wanshou semuanya murung. Mereka membayar batu spiritual dan menerima harta karun dari rumah lelang Grandesolate. Kemudian, mereka kembali ke asrama Sekte Wanshou. He King dan para pengikut Sekte Wanshou sangat kesal karena mereka tidak mendapatkan mantra pemurnian jiwa kecil. Terutama He King, yang tahu pentingnya mantra pemurnian jiwa kecil bagi Sekte Wanshou. Sekarang setelah mantra itu berada di tangan Sekte Matahari Bulan Bintang, tidak perlu lagi berpikir untuk mendapatkannya. Pergi dan cari tahu siapa yang melelang seni pemurnian jiwa kecil. Mungkin kita masih punya kesempatan. Selama kita menemukan orang itu, dia pasti punya salinan tulisan tangan dari mantra pemurnian jiwa kecil. Suara He King dingin dan ada kilatan pembunuh di matanya. Iya. Banyak pengikut Sekte Wanshou terkejut dan menjawab. Tetua, ini adalah pelet naga harimau yang kami dapatkan dari pelelangan. Seorang murid Sekte Wanshou memberikan sebuah kotak giyok. Di dalamnya terdapat sebutir pelet seukuran buah lengkeng. Pelet itu bersinar terang dan mengeluarkan aroma harum. Di sana juga terdapat gambar seekor naga dan seekor harimau. Itu memang pelet naga harimau. He King berseru. Kesuraman di matanya berkurang. Bagaimanapun, Ling Xiao tidak mendapatkan pil naga dan harimau dan itu baik untuk Sekte Wanshou. He Fei, kamu sekarang berada di alam naga harimau LF6. Pelet naga harimau ini untukmu. Cobalah untuk menerobos ke alam Grandmaster sesegera mungkin. Mata He King berbinar saat ia menatap seorang murid Sekte Wanshou. He Fei adalah anggota klan He. Ketika He King memperoleh pil naga harimau, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah klannya sendiri. Murid-murid Sekte Wanshou lainnya memandang He Fei dengan rasa iri, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. He Fei sangat gembira. Dia buru-buru berlutut dan membungkuk kepada He King, sambil berkata, Terima kasih, tetua. Terima kasih, tetua. Ambil sekarang. Aku akan melindungimu dan membantumu menerobos ke alam naga dan harimau LF9. Secercah kepuasan muncul di mata He King. Meskipun dia tidak mengerti ilmu alkimia, dia bisa membedakan apakah pil naga harimau itu asli atau palsu. Tidak mudah untuk mendapatkan pil yang sangat berharga itu, bahkan di Sekte Wanshou. Ya. He Fei dengan hati-hati mengambil pil itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menahan kegembiraannya dan menelan pil itu dalam satu tegukan. Ledakan. Tubuh He King memancarkan fluktuasi yang kuat. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala di tangannya. Tirai cahaya hijau menyebar dan menutupi He Fei. Pil naga harimau sangat kuat. Pil ini mengandung kekuatan naga dan harimau. Pil ini dapat membersihkan sum-sum tulang dan meningkatkan vitalitas. Pil ini dapat membantu seseorang menembus tiga alam. Oleh karena itu, mengonsumsi pelet naga harimau untuk menerobos akan menyebabkan fluktuasi besar. Berdengung. He Fei menelan pil naga harimau dan cahaya terang bersinar di luar tubuhnya. Semua murid Sekte Wanshou terkejut dan segera mundur. Adik He Fei akan menerobos. Semuanya, minggir. Tidak diketahui murid mana dari Sekte Wanshou yang berteriak. Seketika, semua orang bubar, termasuk tetua He King. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Namun, setelah cahaya itu menyala, cahaya itu menghilang dalam sekejap. Wajah He Fei mulai memerah. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dia mengatupkan giginya seolah-olah sedang berusaha menahan sesuatu. 207. Aduh. Namun, pada saat ini, suara yang menusup telinga terdengar dari tubuh He Fei. Kemudian, bau busuk memenuhi udara, menyelimuti He King dan semua murid Sekte Wanshou. Ah, bau sekali. Aku tidak tahan lagi. Kenapa baunya sangat menyengat? Batuk-batuk-batuk. Banyak murid Sekte Wanshou wajah mereka mulai berubah. Mereka berteriak dan menutup hidung mereka saat mereka berlarian keluar. Wajah tua He King juga berubah dingin. Dia sama sekali tidak siap menghadapi bau busuk yang menyengat itu. Bau busuk itu langsung menusuk otaknya dan dia hampir pingsan karena bau busuk itu. Aduh. Aduh. Dua kentut bau terdengar lagi. He Fei merasakan perutnya bergejolak. Kemudian, bau busuk hitam memenuhi udara dan dia buang air besar di aula. Bajingan. He King sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Dia menamparkan He Fei dan membuatnya pingsan. Melihat segala hal yang kotor di dalam aula, juga bau busuk aneh yang tidak dapat dihalangi, He King langsung merasakan jantungnya bergejolak dan dia muntah. Guru, ada apa dengan pil naga harimau? Mengapa saya tidak melihatnya? Setelah meninggalkan rumah lelang Grand Wilderness, Ling King Ching dengan gembira mengambil kembali teknik pemurnian jiwa kecil. Master Jiao Mu mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Tentu saja ada yang salah dengan pil naga harimau. Itu masalah besar. Ling Xiao tersenyum. Meskipun pil naga dan harimau terlihat seperti naga dan harimau, pil itu harum dan memiliki efek pengobatan yang kuat. Namun, pil itu hanya memiliki 1% efek pengobatan yang tersisa. Sisanya adalah racun pil. Pelet naga harimau itu dibawa keluar dari reruntuhan oleh seseorang. Seharusnya itu adalah pelet dari 5.000 tahun yang lalu. Namun, itu tidak diawetkan dalam keadaan lengkap, menyebabkan hasil obatnya menguap. Hasil obat yang tersisa sangat sedikit. Jika dikonsumsi, tidak hanya tidak mungkin untuk menembus ke tahap ketiga, itu juga akan berbahaya bagi tubuh. Racun pelet itu tidak mudah dikeluarkan. Jadi begitu, Sekte Wanshou sungguh tidak beruntung. Senyum muncul di wajah guru Jiao Mu. Itu tergantung siapa di Sekte Wanshou yang meminum pil naga harimau. Ling Xiao tersenyum tipis saat cahaya dingin melintas di matanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Master Jiao Mu. Terlebih lagi, Ling Xiao adalah seorang alkemis ulung di kehidupan sebelumnya dan tahu banyak cara untuk mendeteksi pil spiritual. Oleh karena itu, ia dengan mudah merasakan bahwa pil naga harimau itu berisi racun pil. Hanya lapisan permukaannya yang memiliki sedikit kekuatan obat yang tersisa. Pada saat ini, Ling Xiao melihat banyak orang berkumpul di jalan di depannya. Dia samar-samar bisa merasakan dua aura kuat. Terlebih lagi, salah satu aura itu sangat familiar bagi Ling Xiao, yaitu Chen Fengdao. Apa yang telah terjadi? Mata Ling Xiao berbinar saat dia berjalan mendekat. Dikelilingi oleh kerumunan, Chen Fengdao mengenakan pakaian hitam. Sosoknya ramping dan tampan, tetapi tatapan matanya sangat dingin. Dia menatap sosok di seberangnya, memperlihatkan jejak niat membunuh. Berdiri beberapa puluh kaki jauhnya dari Chen Fengdao adalah seorang pemuda dengan pedang hitam di punggungnya. Rambutnya sangat panjang dan terurai di belakang kepalanya. Wajahnya tampak sangat dingin, dan itu adalah semacam hawa dingin yang menusuk tulang. Penampilannya sangat biasa, tetapi matanya seperti pisau. Dia menatap Chen Fengdao di seberangnya, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Aura di antara keduanya terjalin seperti dua pedang dewa yang tiada taraf, memancarkan ketajaman dingin yang tak tertandingi. Para penonton memandang ke arah Chen Fengdao dan pemuda itu dan berbisik dengan sedikit rasa simpati. Leng Feng ada di sini lagi. Terakhir kali dia terluka parah oleh Chen Fengdao hanya tiga bulan yang lalu. Sekarang dia ingin menantang Chen Fengdao lagi. Apakah dia tidak takut Chen Fengdao akan membunuhnya? Huh, Leng Feng juga orang yang menyedihkan. Ayahnya, Leng Juyuan, awalnya adalah seorang jenderal keluarga Chen dan setia kepada Chen Weishan dan Chen Fengdao. Namun, konon untuk mendapatkan buah spiritual kelas atas di pegunungan binatang buas yang menakutkan, Chen Fengdao membiarkan Leng Juyuan menarik perhatian binatang iblis sementara dia melarikan diri dengan buah spiritual tersebut. Pada akhirnya, Leng Juyuan dimakan oleh binatang iblis. Ya, setelah Leng Juyuan meninggal, keluarga Chen mengusir Leng Feng dan ibunya. Ibu Leng Feng juga sakit parah. Leng Feng berkultivasi dengan sekuat tenaga, selalu berpikir untuk membunuh Chen Fengdao demi membalaskan dendam ayahnya. Sayang sekali, Leng Feng telah menantang Chen Fengdao puluhan kali tahun ini. Setiap kali dia kalah, tetapi setiap kali dia berhasil melarikan diri. Leng Feng berhasil mencapai alam Grandmaster hanya dengan seni bela diri tak tertandingi tingkat hitam, teknik pedang asura. Bakat seperti itu sungguh mengerikan. Ya, dari lima tuan muda ibu kota, empat yang pertama mendapat dukungan dari keluarga besar. Leng Feng adalah satu-satunya yang mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia juga mendapat dukungan dari keluarga besar di belakangnya, dia bahkan mungkin bisa menjadi pemimpin lima tuan muda. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Chen Fengdao hari ini. Tidak ada jalan lain. Tidak hanya kultifasi Leng Feng satu tingkat lebih rendah dari Chen Fengdao, tetapi Chen Fengdao juga memolah seni bela diri tingkat atas bumi, teknik lima elemen kembali ke satu pedang. Jika Leng Feng tidak memiliki teknik gerakan yang sangat kuat, saya khawatir dia akan mati di tangan Chen Fengdao. Petik 2.2 Kerumunan itu berdiskusi dengan penuh semangat, menatap Leng Feng dengan mata penuh simpati. Leng Feng, aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu, masih berani menantangku. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Suara Chen Fengdao sangat dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Leng Feng menatap Chen Fengdao, matanya dipenuhi kebencian yang dingin. Dia berkata dengan suara serak, Chen Fengdao, jika bukan karena ayahku, kamu pasti sudah mati di pegunungan binatang buas sejak lama. Namun, kamu membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih dan membiarkan ayahku mati di mulut binatang iblis demi buah roh. Hari ini aku akan membunuhmu Chen Fengdao mencibir dan berkata, balas dendam. Ayahmu adalah pelayan keluarga Chenku sejak awal. Sudah sepantasnya dia mati demi aku. Bukan hanya ayahmu, kau juga pelayan keluarga Chenku. Namun, kau berani menggunakan seorang pelayan untuk membunuh tuannya. Ini benar-benar memalukan. Orang yang seharusnya mati adalah kau. Niat membunuh di mata Chen Fengdao sama sekali tidak disembunyikan. Dia sudah sangat marah pada rumah lelang itu. Sekarang dia diprovokasi oleh Leng Feng lagi, kemarahan di hatinya semakin berkobar. Pelayan, hahaha. Leng Feng tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat sedih, dan dingin di matanya semakin tebal. Kau pikir dirimu hebat dan berkuasa, tapi kau bukan apa-apa di mataku. Kalau kamu tidak didukung oleh keluarga Chen, kalau ayahmu, Chen Weishan, bukan seorang jenderal hebat, apa hakmu untuk memerintah orang-orang di sini? Kalau kau seperti aku, aku akan membunuhmu seperti aku membantai anjing. Chen Fengdao, besiaplah untuk mati. Leng Feng meraung pelan, rambut hitamnya berkibar, memperlihatkan sepasang mata merah sedingin es. Niat bertarung yang tak tertandingi meletus. DENTANG Pedang panjang di punggung Leng Feng terhunus, ketajamannya tak tertandingi. Dia meraih pedang perang dan menebaskannya ke arah Chen Fengdao. Pedang itu seperti pelangi ilahi yang melesat di langit, seputih salju dan tajam, mengandung niat pedang yang dingin dan murni seolah-olah akan membelah langit dan bumi dengan satu tebasan. 208 Pedang Leng Feng mengandung cahaya pedang hitam. Gelap dan dingin seolah-olah berasal dari neraka dan mengandung esensi pedang asura. Pedang itu sangat cepat, seperti sambaran petir hitam, pedang itu tiba di depan Chen Fengdao dalam sekejap. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Chen Fengdao berubah dingin dan menampakkan niat membunuh yang dingin. Cahaya menyala di tangan Chen Fengdao dan sebuah pedang perang kuno muncul. Dia mengayunkannya ke arah Leng Feng. DENTANG Percikan api berterbangan dan ruang bergetar. Tubuh Leng Feng tidak bergerak, tetapi Chen Fengdao terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan besar dari pedang itu. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit keterkejutan di mata Chen Fengdao. Kultivasi Leng Feng hanya di LV1 Alam Grandmaster, dan dia terluka parah oleh Chen Fengdao 3 bulan lalu. Namun, Chen Fengdao segera merasa ada yang tidak beres. Leng Feng saat ini tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Teknik pedangnya menjadi lebih kejam dan tajam. Selain itu, ada keheningan yang dingin dan mematikan pada mereka. Niat pedangnya yang tak berujung seperti gelombang besar yang tak berujung. Chen Fengdao, mati. Setelah pedang Leng Feng berhasil, dia tidak melambat dan matanya merah. Pedangnya menjadi lebih kuat dan kilat hitam berputar di sekitar cahaya pedang. Tampaknya datang dari neraka saat menebas ke arah kepala Chen Fengdao. Leng Feng, kau lah yang mencari kematian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Chen Fengdao sangat marah. Kekuatan dahsyat seorang Grandmaster LV2 meledak dan pedang perang kuno di tangannya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Ledakan. Chen Fengdao menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, cahaya pedang itu melonjak seperti gelombang yang tak berujung. Lima cahaya ilahi lima warna melesat keluar darinya, menunjukkan kekuatan lima elemen. Ada semacam kekuatan lima elemen penghancur nirvanik yang meresap ke udara. Ini adalah teknik pedang lima elemen kembali menjadi satu, teknik bela diri kelas bumi atas. Ini juga merupakan teknik bela diri General Chen Wei Xian yang terkenal. Ketika pedang ditebas, teknik pedang lima elemen kembali menjadi satu bagaikan langit dan bumi yang tak terbatas. Tentu saja, kekuatan Chen Fengdao saat ini belum mencapai level itu. Namun, tebasan pedangnya telah melampaui kekuatan seorang Grandmaster dan menyebabkan ruang itu meledak. Pedang kedelapan Asura, bunuh. Leng Feng meraum marah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Cahaya hitam itu tampaknya telah berubah menjadi garis-garis cahaya pedang hitam. Akhirnya, aura pedang raksasa terbentuk di belakangnya. Cahaya hitam itu deras, dingin, dan tajam. Asura Saber Skill adalah pusaka keluarga Leng Feng dalam ilmu pedang. Meskipun itu hanya Mystic Great Peer Less Rang Martial Skill, Leng Feng telah mengolahnya hingga ke tahap kesempurnaan. Lebih jauh lagi, ia telah mengolah Asura Saber Inten. Asura Saber Skill hanya memiliki delapan jurus pedang, dan jurus pedang kedelapan adalah jurus pedang terkuat. Gemuruh. Benturan dua bilah pedang besar itu bagaikan guntur. Cahaya ilahi menyebar ke segala arah. Angin bilah pedang yang tajam menyebabkan semua orang merasakan sakit di kulit mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Leng Feng dan Chen Feng Dao terpaksa mundur beberapa langkah sebelum mereka bisa menstabilkan diri setelah energi Xiantian yang mengamuk menyebar. Ekspresi semua orang berubah, memperlihatkan jejak ketidakpercayaan. Bukan hanya kultifasi Leng Feng lebih rendah dari Chen Feng Dao, tetapi Asura Saber Skill yang dikultifasikan Leng Feng hanyalah Mystic Great Peer Less Rang Martial Skill. 5 Elements Coales Chen Saber Skill milik Chen Feng Dao adalah Earth Great Upper Rang Martial Skill. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Oleh karena itu, setiap kali Leng Feng menantang Chen Feng Dao, selalu berakhir dengan kekalahan telak. Namun, hari ini, orang banyak tidak dapat mempercayai mata mereka. Pedang ke-8 Asura setara dengan keterampilan pedang koalesensi 5 Elemen. Bagaimana ini mungkin? Chen Feng Dao sangat terkejut. Matanya penuh dengan keterkejutan dan wajahnya berubah jelek. Kemajuan Leng Feng terlalu cepat. Tidak, aku harus membunuhnya hari ini. Chen Feng Dao berpikir dalam hati. Niat membunuh di matanya hampir nyata. Dia melirik kepala pelayan berjubah hitam yang berdiri di sampingnya. Kepala pelayan itu menganggupkan kepalanya dengan hati-hati. Di tengah kerumunan, mata Ling Xiao bersinar dengan kilatan cahaya. Apakah ini kekuatan garis keturunan? Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Ada cahaya kemasan samar di matanya. Dia sepertinya melihat jejak cahaya hitam yang terpancar dari tubuh Leng Feng. Itu adalah aura yang berasal dari garis keturunan. Itu kuno, misterius, dan kuat. Terlebih lagi, ada esensi pedang asal yang sangat murni yang terpancar dari tubuh Leng Feng. Chen Feng Dao, bayarlah nyawamu untuk ayahku. Leng Feng tidak berhenti. Tatapan matanya yang dingin menatap tajam ke arah Chen Feng Dao saat dia menggunakan jurus pedang asura dan menyerang Chen Feng Dao. Apakah kau pikir aku takut padamu? Chen Feng Dao mendengus. Kibawaan di sekujur tubuhnya berubah menjadi aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bersama dengan pedang perang kuno di tangannya, aura itu meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Gemuruh. Leng Feng dan Chen Feng Dao bertabrakan di udara. Sosok mereka saling bersilangan dan kecepatan mereka sangat cepat. Setiap kali mereka bertabrakan, itu seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi. Terlebih lagi, cahaya pedang yang menyala-nyala itu seperti bima sakti yang turun dari sembilan langit. Cahaya itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan tanah yang kokoh pun tergores oleh ki pedang yang tak tertandingi. Semakin mereka bertarung, semakin berani mereka. Aura mereka meningkat hingga ekstrim. Hal ini terutama berlaku bagi Leng Feng. Ketika ia menantang Chen Feng Dao kali ini, ia siap membunuh Chen Feng Dao bahkan jika ia harus mati. Ia tidak menyangka bahwa ia dapat mengalahkan Chen Feng Dao. Namun, Leng Feng merasa berbeda saat bertarung hari ini. Seolah-olah dia mendapat pertolongan Tuhan. Setiap kali dia menyerang, dia bisa mengeluarkan 120% kekuatannya. Selain itu, pemahamannya tentang esensi pedang Asura semakin dalam. Esensi pedang Asura yang awalnya berada di alam penyelesaian kecil mencapai alam penyelesaian besar dalam waktu singkat. Dengan tambahan sabar esensi, pedang Leng Feng menjadi lebih cepat, lebih kejam, lebih stabil, dan lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan saat menghadapi Chen Feng Dao yang mengeksekusi Five Elements Choualess Chen's sabar skill, dia tidak dirugikan. Sedangkan Chen Feng Dao, semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Dia merasa seolah-olah Leng Feng telah menjadi orang yang berbeda. Selain itu, kekuatan tubuh Leng Feng meningkat setiap saat. Awalnya, mereka seimbang, tetapi kemudian, Leng Feng secara bertahap menekannya. Koalesensi Lima Elemen, Alam Pedang Segudang Mata Chen Feng Dao menunjukkan sedikit ketajaman. Seketika, Qigang bawaan menyembur keluar dari tubuhnya. Dia mendorong Leng Feng menjauh dengan serangan pedang, dan tubuhnya mulai memancarkan aura dingin. Lima Elemen Berpadu, Alam Pedang Segudang Ini adalah jurus mematikan dari teknik pedang berpadu lima elemen. Meskipun Chen Feng Dao masih jauh dari mencapai alam kesempurnaan, ia masih dapat mengaktifkan jejak makna sebenarnya. Kekuatan jurus ini tak tertandingi. Bahkan setelah Chen Feng Dao menguasainya, dia tidak berani menggunakannya begitu saja. Ledakan Gang kibawaan menyembur keluar dari belakang Chen Feng Dao. Seolah-olah lima cahaya ilahi menopang langit dan bumi. Kabut yang kacau memenuhi udara. Untayan kabut melintasi kehampaan dan berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam. Pedang di tangan Chen Feng Dao berdengung dan bergetar. Ketika niat membunuh di matanya meningkat hingga ekstrim, dia menebas dengan pedangnya. Alam pedang yang dibentuk oleh Qi Geng bawaan di belakangnya juga menutupi langit dan hendak menyelimuti Leng Feng. 209 Itu adalah jurus pamungkas pedang penggabungan lima elemen. Leng Feng tamat riwayatnya. Seseorang berseru dan menatap Leng Feng dengan simpatik. Pedang penggabungan lima elemen, alam pedang segudang, diciptakan dengan menggabungkan energi bumi bawaan seseorang dengan kekuatan langit dan bumi guna menciptakan alam cahaya pedang yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyangka bahwa Leng Feng akan mampu menghalangi gerakan ini. Ekspresi serius muncul di mata Leng Feng. Namun, dia tidak berniat mundur. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat ke puncaknya. Pedang ke-9 Asura Leng Feng mengucapkan lima kata ini. Seketika, suara pedang bergema di seluruh area, cahaya hitam yang tak terbatas membumbung ke langit, seolah-olah telah berubah menjadi tornado. Gemuruh Kekosongan itu bergetar sedikit saat pusaran hitam terbentuk di belakang Leng Feng. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak tertandingi lahir dari pusaran itu. Cahaya itu membawa energi yang gelap dan mengerikan saat meledak. Pedang ke-9 Asura Hanya ada delapan bilah dalam teknik pedang Asura. Dari mana bilah ke-9 berasal? Mungkinkah? Tubuh semua orang bergetar ketika kemungkinan yang sangat mengerikan muncul dalam hati mereka. Seni bela diri ciptaan sendiri Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam saat jejak keterkejutan muncul di matanya. Pedang ini telah melampaui seni bela diri kelas hitam dan mencapai seni bela diri kelas bumi. Pedang ini memiliki kekuatan mengerikan yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Ling Xiao tidak menyangka bahwa pemahaman Leng Feng begitu mengerikan. Dia mampu menciptakan seni bela diri kelas bumi saat dia masih seorang Grand Master Level 1. Meskipun pedang ini masih sangat muda, dan meskipun pedang ini memiliki banyak kekurangan di mata Ling Xiao, itu memang seni bela diri tingkat bumi. Selain itu, ia memiliki semacam kekuatan yang mengesankan. Siapapun yang bisa menciptakan seni bela diri sendiri adalah seorang jenius sejati. Mereka pasti bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Dalam kehidupan sebelumnya, Ling Xiao baru menjadi yang terhormat nomor satu setelah dia menciptakan keterampilan ilahi tujuh batas melahap langit dan menghancurkan bumi. Antara alam pedang seribu dan pedang kesembilan asura, siapa yang lebih kuat? Pada saat ini, tidak ada yang tahu. Gemuruh. Cahaya hitam ilahi meledak. Pedang panjang di tangan Leng Feng tampak memiliki pusaran hitam yang menelan seluruh alam pedang. Kaca. Sinar cahaya ilahi yang menyilaukan melintasi kehampaan bagaikan kilat. Disertai ledakan dahsyat, kehampaan itu langsung tenggelam dalam cahaya pedang putih. Off. Chen Fengdao tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Ia terpental puluhan meter dan terbanting keras ke tanah. Di sisi lain, meskipun wajah Leng Feng sedikit pucat, dia berhasil menstabilkan dirinya setelah bergoyang sedikit. Chen Fengdao dikalahkan. Hasil ini membuat semua orang tidak percaya. Seolah-olah mereka sedang bermimpi, dan mereka semua tercengang. Dalam hal kultivasi dan seni bela diri, Chen Fengdao jauh lebih kuat daripada Leng Feng. Namun, pada akhirnya, Chen Fengdao tetap kalah. Ini adalah pertama kalinya Chen Fengdao kalah dari Leng Feng selama setahun terakhir. Semua orang memandang Leng Feng dengan perasaan campur aduk. Pemuda yang gigi dan gigi ini telah menggunakan kekalahan demi kekalahan dan darah untuk tumbuh. Dia tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki latar belakang, dan hanya memiliki teknik pedang asura. Pada akhirnya, dia berhasil menerobos ke alam Grandmaster di usia 20 tahun dan menjadi salah satu dari lima pangeran ibu kota. Sekarang, dia bahkan telah mengalahkan Chen Fengdao. Meskipun mereka hanya penonton, mereka tidak dapat menahan rasa hormat yang mendalam terhadap Leng Feng. Kamu kalah. Leng Feng berkata dengan dingin sambil berjalan ke arah Chen Fengdao. Langkahnya mantap, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Wajah Chen Fengdao berubah. Wajah tampannya tampak garang saat ini. Dia tidak bisa menerima kekalahan dari Leng Feng, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar, dan hatinya dipenuhi amarah. Leng Feng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Biar ku katakan padamu, ayahmu adalah budak keluarga Chenku, dan kau adalah budak keluarga Chenku. Kau dan ayahmu akan menjadi anjing keluarga Chenku seumur hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Paman Lei, bunuh dia untukku. Chen Fengdao menunjuk Leng Feng. Suaranya sangat dingin, dan penuh dengan niat membunuh yang membara. Mata Leng Feng menunjukkan sedikit kemarahan. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia merasakan energi telapak tangan yang dingin dan kuat datang ke arahnya. Tanpa ragu, dia menebas dengan pedangnya. Ledakan. Pengurus rumah tangga berpakaian hitam di samping Chen Fengdao telah muncul di belakang Leng Feng tanpa ada yang menyadarinya. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang luas itu mengandung kekuatan yang sangat dingin dan langsung berbenturan dengan pedang panjang di tangan Leng Feng. Retakan. Pedang panjang itu langsung patah oleh telapak tangan kepala pelayan itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kepala pelayan itu mendarat ringan di punggung Leng Feng. Engah. Leng Feng tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Ia merasakan kekuatan dingin menyerbu tubuhnya, dan ia langsung terlempar dan menghantam Chen Fengdao. Kau, kau menjijikkan. Leng Feng melotot ke arah Chen Fengdao dan berkata dengan marah. Aku tercelah. Hahaha. Leng Feng, kamu sudah mau mati, tapi masih berani bersikap keras kepala seperti itu. Sudah sepantasnya aku membunuhmu. Bahkan pemerintah pun tidak berani mengatakan apapun. Apakah ada yang ingin kau katakan sebelum kau meninggal? Chen Fengdao menginjak wajah Leng Feng dan tertawa keras. Leng Feng sebelumnya telah berkali-kali lolos darinya, bahkan dia tidak dapat mengejar teknik gerakan aneh Leng Feng. Oleh karena itu, untuk mencegah Leng Feng melarikan diri lagi, dia meminta kepala pelayan berpakaian hitam untuk menyergap Leng Feng dan melukainya dengan parah. Seorang Grandmaster Level 8 sengaja menyergap Leng Feng. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Chen Fengdao, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Leng Feng menggigit bibirnya hingga berdarah. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan keputus asaan. Menjadi hantu, aku akan membuatnya agar kau tidak bisa menjadi hantu. Tatapan mata Chen Fengdao menunjukkan jejak kekejaman. Dia mengangkat pedang di tangannya dan hendak menebaskannya ke arah Leng Feng. Leng Feng memejamkan matanya seolah-olah telah menerima takdirnya. Air mata penghinaan dan penyesalan mengalir dari matanya. Kerumunan di sekitarnya geram, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka dipenuhi rasa simpati yang mendalam, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Astaga! Pada saat ini, energi pedang yang tak terlihat menyapu langit dan bertabrakan dengan pedang di tangan Chen Fengdao. Pedang itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Chen Fengdao merasakan lengannya mati rasa dan pedang itu terlepas dari tangannya. Siapa itu? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Apa kau mau mati? Mata Chen Fengdao berubah dingin saat dia melihat ke arah energi pedang yang tak terlihat. Chen Fengdao, aku pikir kamu semakin tidak tahu malu. Kau tidak bisa mengalahkan Leng Feng, jadi kau perintahkan bawahanmu untuk menyergapnya. Beraninya sampah sepertimu menyebut dirimu tuan muda ibu kota. Kerumunan itu bubar saat Ling Xiao dan Master Jiao memasuk. Suara mereka acu-ta'acu dan mengandung nada mengejek yang kuat. Ling Xiao, itu kamu. 210. Tatapan mata Chen Fengdao dingin, dan ada sedikit ketakutan di sana. Meskipun pemuda di depannya hanya berada di alam naga dan harimau, kekuatan tempurnya terlalu abnormal. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti si Tian Luo telah dikalahkan olehnya. Chen Fengdao juga menderita kekalahan di tangan Ling Xiao. Karena itu, ketika dia melihat Ling Xiao keluar, tanpa sadar dia mulai merasa gugup. Ling Xiao, ini masalah keluarga Chen. Leng Feng adalah pelayan keluarga Chen. Bagaimana aku berurusan dengannya tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah. Chen Fengdao berkata dingin sambil menatap Ling Xiao dengan tajam. Itu Ling Xiao. Dialah orang yang mengalahkan jenius tak tertandingi dari sekte Wan Sou, si Tian Luo, dan mewarisi gelar markis penekan iblis. Semua orang berteriak kaget, mata mereka memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Berita tentang Ling Xiao yang mengalahkan si Tian Luo telah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Bagaimana Ling Xiao yang tidak berguna, yang bahkan tidak bisa berkultivasi, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kini, ketika melihat pemuda di hadapan mereka, dengan jubah putihnya, rambut hitamnya yang berkibar, matanya yang cemerlang, dan sikapnya yang tenang, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bahkan ada beberapa gadis yang menatap Ling Xiao dengan kagum. Pipi mereka memerah saat melihat Ling Xiao. Aku tidak pernah mendengar Ling Xiao punya hubungan apapun dengan Leng Feng. Mengapa dia membela Leng Feng? Siapa tahu. Namun, status dan kekuatan Ling Xiao bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Chen Fengdao. Dia tidak mungkin membiarkan Leng Feng pergi, kan? Ada yang berdiskusi dengan lembut, dan ada sedikit keraguan di mata mereka. Masalah keluarga Chen. Mengapa saya mendengar bahwa Leng Feng telah diusir dari keluarga Chen? Dan itu karena seseorang tanpa malu membunuh ayahnya. Kamu kalah dari Leng Feng dalam pertarungan yang adil karena kamu tidak memiliki keterampilan seperti dia. Namun, kamu membiarkan bawahanmu menyerang Leng Feng secara diam-diam. Chen Fengdao, apakah kamu punya rasa malu? Ling Xiao mencibir sambil berjalan mendekati Chen Fengdao. Ledakan. Aura kuat terpancar dari tubuh Ling Xiao, menyebabkan ekspresi Chen Fengdao berubah. Matanya langsung menunjukkan ekspresi waspada, dan dia tiba-tiba mundur. Namun, Ling Xiao tidak menyerangnya sama sekali, malah membungkuk dan menarik Leng Feng ke atas. Kamu baik-baik saja. Ling Xiao tersenyum tipis. Leng Feng juga sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Ling Xiao menyelamatkannya. Namun, dia memiliki kepribadian yang dingin. Dia menjawab dengan tenang, aku baik-baik saja. Terima kasih. Wajah Chen Fengdao langsung memerah, dan matanya menampakkan ekspresi marah. Ling Xiao tidak bermaksud menyerangnya. Dia hanya melepaskan auranya untuk mengintimidasinya, dan akibatnya, dia ketakutan setengah mati. Chen Fengdao merasa seolah-olah dia telah dipermalukan. Pipinya memerah, dan tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan kebencian. Ling Xiao, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Chenku? Suara Chen Fengdao dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan. Menjadi musuh dengan klan Chenmu, apakah kamu pikir kamu layak? Ling Xiao tertawa dingin dan berkata, Ayahmu, Chen Weishan, adalah pelayan keluarga Lingku saat itu. Jika bukan karena penghargaan ayahku, mengajarinya seni bela diri, membawanya ke medan perang, dan mencapai prestasi militer yang hebat, apa jadinya keluarga Chenmu? Namun, setelah ayahku menghilang, ayahmu berbalik dan mendirikan faksi sendiri. Dia mencari perlindungan pada orang lain dan bahkan merebut kekuasaan militer. Dia berkolusi dengan bajingan tua Ling Yun Xiang dan berkomplot melawanku. Klan Chenmu adalah pengkhianat sejati. Kau masih punya muka untuk bersikap sombong di hadapanku. Berlututlah sekarang. Suara Ling Xiao terdengar jelas dan penuh dengan kebenaran. Seketika, wajah Chen Fengdao berubah menjadi hijau dan putih. Matanya hampir menyemburkan api. Kalau saja dia tidak tahu bahwa dirinya bukan tandingan Ling Xiao, dia pasti sudah menyerbu ke depan dan mencincang Ling Xiao hingga berkeping-keping. Terlebih lagi, ada irama aneh dalam suara Ling Xiao. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengarnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala. Mereka memandang Chen Fengdao dengan jijik. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Chen Weishan saat itu tidak benar. Meskipun dia sekarang adalah seorang jenderal besar dan memegang jabatan tinggi, setiap orang memiliki timbangan di hati mereka. Ling Xiao, jangan pergi terlalu jauh. Chen Fengdao menggertakan giginya dan berkata. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya memilih seseorang untuk dilahap. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa begitu dia mengolah seni bela diri di piringan Giok, dia pasti akan membunuh Ling Xiao. Dia akan membuatnya berlutut di depannya dan menangis selama tiga hari tiga malam sampai dia mati. Melakukan hal yang terlalu jauh. Chen Fengdao, beraninya kau berkata kalau aku bertindak keterlaluan. Orang yang hina dan tak tahu malu sepertimu seharusnya sudah mati sejak lama. Tatapan mata Ling Xiao sangat dingin dan menampakkan jejak niat membunuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chen Fengdao. Tindakan Chen Fengdao telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Melihat tatapan mata Ling Xiao yang dipenuhi dengan niat membunuh, Chen Fengdao tiba-tiba gemetar dan tersadar. Ling Xiao benar-benar ingin membunuhnya. Ling Xiao, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Satu bulan lagi, aku akan menyaksikanmu mati di tangan Sekte Wanshou dengan mataku sendiri. Chen Fengdao tidak peduli lagi untuk membunuh Leng Feng. Dia segera berbalik dan melarikan diri di bawah perlindungan kepala pelayan berjubah hitam. Dia sangat cepat dan sambil berlari, dia mengancam Ling Xiao. Dia benar-benar takut. Jika Ling Xiao benar-benar membunuhnya tanpa peduli apapun konsekuensinya, semuanya akan berakhir. Tidak perlu ada balas dendam. Hati Chen Fengdao dipenuhi dengan kebencian terhadap Ling Xiao. Hasratnya akan kekuasaan semakin kuat. Wajah semua orang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Chen Fengdao sebenarnya takut dengan kata-kata Ling Xiao. Orang ini terlalu pengecut. Semua orang memandang Ling Xiao dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Pemuda di depan mereka sangat berbakat dan memiliki status tinggi. Sekarang setelah dia benar-benar menunjukkan kemampuannya, semua orang merasa bahwa istana iblis akan bangkit kembali. Ling Xiao, aku berutang nyawa padamu. Jika aku tidak mati, hidupku adalah milikmu. Leng Feng berkata dengan dingin. Suaranya sangat serius dan dia berbalik untuk pergi. Kakak Leng, berita buruk, berita buruk. Pada saat ini, seorang pemuda yang kotor masuk. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Ketika dia melihat Ling Feng, matanya langsung berbinar. Kakak Leng, cepatlah kembali bersamaku. Penyakit bibi kambuh lagi. Ekspresi Ling Feng berubah. Matanya dipenuhi kecemasan saat dia bertanya, Nian kecil, apa yang terjadi? Waktu aku keluar tadi, bukankah ibu masih baik-baik saja? Kakak Leng, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah bibi selesai memasak untuk kita, dia tiba-tiba jatuh sakit. Cepat kembali dan lihatlah. Pemuda yang kotor itu hampir menangis. Ia menangis terseduh-seduh saat berbicara. Ayo pergi. Ling Feng menggendong pemuda itu dan berbalik untuk bergegas keluar. Pada saat ini, Ling Xiao melangkah maju dan meraih lengan Ling Feng. Hem. Ekspresi Ling Feng berubah dingin. Dia menoleh ke arah Ling Xiao dan berkata, Ling Xiao, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu sekarang. Minggirlah. Sebab россий Intro ke arah, tengahus tempohnya, pengaturan tendang yang meraih. Terima kasih.